Selamat datang kembali di saluran kami. Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi beberapa kota paling tercemar di dunia. Kota-kota ini menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, memengaruhi kehidupan penduduknya. Mari kita mulai. Destinasi pertama kita adalah Norils, Rusia. Terletak di daerah Arktik, Norils terkenal dengan operasi tambang nikel yang luas. Sayangnya, aktivitas industri ini menyebabkan polusi udara yang parah dan kerusakan lingkungan. Penduduk kota ini harus bertahan dengan kondisi hidup yang sulit dan menghadapi risiko kesehatan yang banyak. Berikutnya, kita memiliki Linfen, Tiongkok. Kota ini telah lama berjuang dengan tingkat polusi udara dan air yang tinggi. Ketergantungan yang besar terhadap tambang batu bara dan kegiatan industri telah berkontribusi pada kualitas udara yang buruk. Penduduk sering menderita masalah pernafasan dan masalah kesehatan terkait lainnya. Bergeraklah. Kita tiba di Port Harcourt, Nigeria. Dengan industri minyak dan gas yang berkembang pesat, Port Harcourt menghadapi polusi udara dan kontaminasi yang parah. Pembakaran gas yang terus-menerus ditambah dengan emisi industri menciptakan atmosfer beracun. Dampaknya terhadap kesehatan penduduk sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya, mari kita pergi ke Zerzins, Rusia. Dahulu merupakan pusat produksi senjata kimia. Zerzins sekarang berjuang dengan dampaknya. Tanah dan air di sekitar kota ini terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya. Konsekuensi kesehatan bagi penduduknya sangat merugikan. Tujuan terakhir kita adalah La Oroya, Peru. Dikenal karena kegiatan pertambangan dan metalurgi. La Oroya menderita polusi udara yang parah. Emisi beracun, termasuk logam berat seperti timbal dan arsenik, telah menyebabkan efek kesehatan yang merugikan bagi penduduk setempat. Terakhir, kita mengunjungi Chernobyl, Ukraina. Meskipun sekarang menjadi area yang ditinggalkan dan terbatas, Chernobyl tetap menjadi pengingat yang menakutkan dari bencana nuklir yang dahsyat pada tahun 1986. Tingkat radiasi yang tinggi membuat kota ini tidak bisa dihuni dan menjadi simbol yang mengerikan akan bahaya dari kecelakaan nuklir. Kota-kota ini mewakili sisi gelap dari dampak manusia terhadap lingkungan. Kisah mereka menjadi pengingat akan perlunya kesadaran lingkungan global dan praktik berkelanjutan. Mari kita bekerja sama untuk melindungi planet kita dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan yang penuh wawasan ini. Terima kasih telah menonton!